Intro Di usianya yang terbilang sunja, Nektuminam warga Dusun Rawadolik, Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tidak mau berpangku tangan dengan gigi menjual premium eceran dan jajanan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Berulang kali, Nektuminam mengusap air matanya menangis seharus saat disambangi Kapolres Batubara di gubu kreot tempatnya mengadu nasib. Kapolres Batubara bersama pejabat utama, Polres Batubara melakukan bakti sosial, menyalurkan bantuan dari Kapolda Sumatera Utara, Ijen Pol Pancaputra Simanjuntak, untuk berbagi kepada warga yang kurang mampu di wilayah hukum, Polres Batubara. Nektuminam mengucapkan terima kasih atas bantuan Kapolda Su melalui Kapolres Batubara, dirinya tidak menyangka kalau orang nomor satu di Polres Batubara mau berkunjung di gubuk tempatnya menjual premium eceran. Menurut Kapolres Batubara, KBPI Warlubis, kehadirannya di kediaman Nektuminam untuk saling berbagi dan menyampaikan amanah dari Kapolda Sumatera Utara, Ijen Pol Pancaputra, berupa sembako dan uang penalikasi. Setidaknya pemberian ini dapat peringankan beban hidup yang dipikul oleh Nektuminam. Walaupun penghasilan Nektuminam hanya Rp20.000 per hari, di masa pandemi COVID-19 masih mau berusaha. Dengan hadirnya para pejabat Polres Batubara, dapat menambah semangat Nektuminam untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Selama 8 bulan itu, tinggal anak saya itu, saya lanjutkan buahkan anak saya ini, jual minyak dan jual rombok, jual nasi, yang saya enggak bisa angkuh. Berapa orang tinggal di rumah ini? Sekali itu sama anak saya, tapi anak saya yang meninggal itu, saya pulang ke rumah. Anak saya yang itulah, enggak kasih sama anak-anak laki-laki saya di sini sendiri. Cucu saya memang ada, tapi sudah besar, sudah umur 10 tahun, enggak lupa saya sunatkan. Kami jajaran Polres Batubara, dan juga ada Pak Kamat, Dato' 50, kami melakukan kegiatan sosial. Yang mana mengunjungi Nektuminam ini, sudah umur 74 tahun ya. 84 tahun dengan menghidupi cucunya, dengan berdagang minyak dan rokok, dengan modal 300 ribu per hari, dapatnya 20 ribu per hari, ini kita merasa prihatin, dan perlu kita bantulah. Karena dengan situasi COVID-19 ini, banyak yang terdampak, dalam kesusahan, justru datang kita kemari, untuk meringankan, dan seharusnya memperhatikan mereka, mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan bisa dibantu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!